Hei ho pop gengs! Dengan penuh sukacita, daftar populer masih di sini. Dengan akhir pekan yang tetap sama, kumpul dan berjalan-jalan. Rangkaian persiwanya aja yang udah berbeda. Virus corona pun masih memenuhi laman-laman pemberitaan. Ya, semoga dunia segera membaik ya. Inilah dia rangkuman peristiwa dalam sepekan ini. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu. Agar bersama kita terus berbagi info menarik dari daftar populer. Selamat merayakan hari Valentine ya bagi yang merayakan. Bagi yang tidak merayakan, ya gak masalah. Jika kita berdekatan, pengen deh aku kirimin peluk untuk pop gengs semua. Nah, bicara tentang cinta. Ada nih, video yang heboh di media sosial. Dalam video, terlihat istri yang diketahui bernama Nengmas mengantar Abah Cijengjing yang merupakan suaminya untuk nikah lagi. Hmm, pernikahan kedua ini ternyata atas permintaan istrinya sendiri, pop gengs. Agar si Abah memiliki pedamping dalam aktivitas dakwanya. Walaupun awalnya dia gak mau. Semua ini dijelaskan dalam surat yang diunggah lewat medsos. Seperti yang dikutip oleh detik Wallypop. Menjelaskan perihal cinta memang rumit ya, pop gengs. Serahkan pada masing-masing yang memiliki dan merasakan. Atau, silahkan mengenang kisah cinta di sekolah lewat film yang disutradara IPD Baik dan Fajar Bustomi yang rilis tanggal 13 Februari kemarin. Atau, menarilah seperti Bianca dan suaminya yang merayakan cinta mereka sepenuh hati. Bianca dalam akunnya, mengunggah videonya yang sedang berjoget dengan iringan lagu dari BTS di akun Instagramnya. Nah, dia ini memang adalah seorang ARMY alias fansnya BTS. Dan aksi menghibur ini memang sudah menjadi mimpinya dari dulu jika ia menikah. Sontak saja, video ini viral di medsos dan mendapatkan respon positif. Wah, bahagia selalu ya? Hmm, merayakan cinta juga kadang perlu momen tersendiri. Rosa Blackpink misalnya, beruntung disembur ucapan cinta dari banyak pegemarnya di hari ulang tahunnya. Hingga membuat kegaduhan sendiri di Twitter. Dengan tagar, Our Musician Rosa Day yang sempat trending sepekan ini. Hmm, selamat ya sis. Cerita cinta tadi sangat menghangatkan hati ya. Tapi sayang sekali, lu cinta Luna tidak bisa merasakannya. Karena harus terjerat kasus hukum yang baru-baru ini menimpahnya. Tapi ya, setidaknya ia ditahan bersama sang kekasih. Well, tapi bersiaplah setelah jatuh cinta harus patah hati. Karena Omnibus Law jadi yang zaman baru selain Corona. Rancangan aturan cipta lapangan kerja yang dipelesetkan menjadi cilaka ini terus menuai penentangan. Dikutip dari CNN, Jokowi memutuskan untuk menghapus aturan upah yang seharusnya diterima buru atau pekerja bila berhalangan masuk kerja. Dewan pengupahan yang menentukan upah minimum juga dihilangkan dalam Omnibus Draft tersebut. Penentuan upah akan diserahkan kepada gubernur. Dikutip dari Kompas, izin lingkungan sebagai prasyarat izin usaha juga dihapus dalam rancangan tersebut. Hmm, politisi memang seringkali membuat kita patah hati. Apalagi jika berbicara tentang kursi dan kekuasaan. Kericuhan dalam Kongres Partai Amanat Nasional nih contohnya. Agenda utama Kongres yakni pemungkutan suara Ketua Umum Partai Amanat Nasional diwarnai dengan baku lempar kursi dari kedua kubu. Yaitu pendukung Sulkifli Hasan dan Mulfadzri bersi tegang yang akhirnya membuat Kongres harus diskor selama 2 jam. Ah, kejadian ini ya pop geng sempat diabadikan oleh tempo. Nah, walaupun gak sericu itu, penetapan cawagop DKI Jakarta sempat diwarnai perang dingin nih. Antara PKS dan Gerindra. Mereka ini saling jegal calon. Dikutip dari Tirto, kalimat asal bukan PKS sempat muncul saat proses pemilihan calon pengganti Sandiaga Uno. Mereka khawatir PKS menjadi lebih besar karena menduduki posisi penting di ibu kota. Tapi ya, memang udah ada 2 kandidat wagu pendamping Anies Baswedan yang diajukan ke DPRD DKI Jakarta. Yakni Ahmad Riza Patria dari Gerindra dan Nurman Syah Lubis dari PKS. Kamu sendiri pilih siapa? Hmm, terus apakah kamu juga akan memilih ex-WNI simpatisan ISIS dipulangkan dari Suria? Wacana pemulangan ini sempat menjadi perbincangan. Dikutip dari Kompas, dengan tegas Presiden Jokowi Dodo, mengatakan pemerintah tidak akan memulangkan mereka. Pak Jokowi juga menggunakan istilah ISIS-XWNI untuk mereka. Pakar Hukum Internasional Universitas Islam Indonesia, Jia Wahir Tontowi, mengatakan bahwa ini adalah sikap rasional dan ekstra hati-hati dari pemerintah. Gimana pendapat kamu? Nah, sekarang kita beralih nih ke dunia perfilman. Selamat kepada Om Joaquin Poenix yang mendapatkan piala Ryu penerimaan Scar sebagai aktor terbaik. Tos dulu dong Joker. Lalu ada juga nih Renie Zellweger sebagai aktris terbaik. Dan Bong Joon-ho sebagai sutradara terbaik yang membuat film Parasite menyabet piala Oscar dalam kategori film terbaik dan film berbahasa asing terbaik. Lalu ada film Toy Story sebagai film animasi terbaik, si Abang Brad Pitt sebagai aktor pendukung terbaik, dan American Factory sebagai film dokumenter terbaik. Adakah jagoan kamu di situ? Oh iya, sudah nonton film Captain America Civil War. Nah, baru-baru ini, puredar potongan adegan film tersebut yang memperlihatkan Raisa Hetapi ikut bermain. Nah, di sana, ia berperan sebagai auctioner atau pemimpin lelang. Dikutip dari Kompas, pihak Marvel ya awalnya tertarik dengan actingnya saat bermain di film The Raid. Sayangnya, adegannya nggak ditampilkan. Karena Ray membocorkan foto perannya saat penggarapan masih berlangsung. Duh, sayang banget ya. Eh, tapi ada beberapa film bagus nih yang tayang di Februari. Seperti Sonic the Hedgehog, Fantasy Island, dan yang paling ditunggu-tunggu adalah The Call of the Wild. Film petulangan yang diangkat dari novel Jack London. Hmm, harus nonton nih. Nah, film berdurasi 1 jam 45 menit ini akan tayang pada tanggal 19 Februari 2020 nanti. Bersamaan dengan tayang perdana dari film Brahms, The Boy 2. Wah, yang mana nih yang paling kamu tunggu-tunggu? Gimana, PopGangs? Ada yang kurang dalam rangkuman tadi? Tuliskan aja ya di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Oh iya, masih sama dengan yang kemarin. Tetap jaga kesehatan ya, PopGangs. Juga, tetap bahagia. Sampai jumpa dan salam cinta. Mwah! Sub indo by broth3rmax